Tolok bang, biar aja. Puluhan remaja di bawah umur ini terjaring razia personil Satelantas Poresta Balikpapan karena terlibat belapan liar di kawasan pantai Melawai, Balikpapan pada Sabtu malam. Dari jumlah ini hanya 4 orang yang baru mengantongi surat izin mengemudi. Sementara sisanya hanya modal nekat. Selain itu, 62 unit sepeda motor yang digunakan para remaja ini juga ikut diamankan petugas. Mereka diberikan sanksi berupa tilang untuk memberikan efek jera serta diberikan sanksi pembinaan untuk mendorong sepeda motor mereka sejauh 4 km dari pantai Melawai menuju Mako, Poresta Balikpapan. Sering kita mendapatkan nomor masyarakat berkaitan anak-anak di gomur yang melakukan digunakan jalan raya. Ini kita mendapatkan informasi bahasanya setiap malam minggu maupun malam kamis itu sering menjadi anak-anak yang berikutkan jalan raya yang sangat merasakan masyarakat. Yang sangat memperhatikan sekali untuk itu kita mengambil tindakan dengan giga represif untuk mengamankan sejumlah hari ini 62 kendaraan atau sepeda motor yang sudah kita datakan dari sekian banyak 62 pengemudi itu perang lebih hanya 4 orang saja yang memiliki surat izin pengemudi ya. Jadi kompetensinya tidak ada, jadi memang anak-anak di bawah umur. Kita akan melaksanakan ini sebagai salah satu cipta kondusi sebelum memasuki kegiatan operasi patuh 2020 di tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 di mana salah satu target operasi kami adalah perlindakan kepada pengemudi di bawah umur yang sangat merasakan. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang masuk dan mereka mengambil protokol kesehatan. selamat menikmati.